Shalom saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus puji Tuhan bagaimana kabar bapak ibu saudara semua diberkati Tuhan amin puji Tuhan saya percaya bahwa penyertaan Allah yang melampaui segala akal senantiasa ada dan nyata bagi kita semua hari ini firman Tuhan menyapa kita dari 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke 13 demikian pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu pada waktu kamu dicobai ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya saudaraku dikasih Tuhan Yesus Kristus firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13 adalah ayat yang terkenal dan sangat sering menjadi rujukan ketika seseorang dalam kondisi sedih galau, terpuruk, dan terpinggirkan serta ditinggalkan oleh orang-orang yang dikasihi saudaraku dikasih dan mengasihi Tuhan renungan pada pagi hari ini merupakan kekuatan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita agar kita tidak kecil hati tidak khawatir apalagi takut karena apa? karena pencobaan-pencobaan yang ada tidak melebihi kekuatan kita yang kedua Tuhan Allah setia karena itu tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita dan yang ketiga Tuhan berjanji akan memberikan jalan keluar sehingga kita kuat menanggungnya saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus tiga hal tersebut merupakan janji Allah yang pasti ditepati oleh karena itu marilah kita semakin taat semakin takut dan setia kepada Tuhan Tuhan berbeda dengan manusia kalau manusia bisa mengecewakan tetapi Tuhan tidak manusia bisa ingkar janji tetapi Tuhan tidak manusia bisa jadi lari tetapi Tuhan tidak Tuhan tetap ada bagi kita semua maka saudaraku yang dikasih Tuhan tetap percayalah kepada Tuhan bahwa janjinya itu ya dan amin yakinlah kepada Allah bahwa Allah tidak pernah meninggalkan umat tidak pernah meninggalkan kita semua dan Allah senantiasa ada di dalam setiap kehidupan kita kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita senantiasa amin mari kita berdoa terima kasih Tuhan atas segala berkat dan anugerah yang Tuhan berikan kepada kami betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari kami percaya bahwa janjimu itu ya dan amin bahwa engkau tidak pernah meninggalkan kami dan engkau senantiasa menyertai kami semua terima kasih Bapak Surgawi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami berserah amin